Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Channel youtube Idarmadi Kali ini saya mau membahas tentang Jadwal ganti oli Yang ideal Dan tidak kecolongan Jadi biasanya orang-orang Akan ganti oli Menganut pada kilometer Atau odometer Ada yang 2000 km sekali 3000 km sekali Setiap 2000 km Kita ganti oli misalkan Nah kita lihat disini Ini sudah 20.239 Hari ini ganti oli Ditambah 22.239 Itu waktu ganti oli Selanjutnya Yang perlu diketahui Ini odometer Akan berfungsi atau berjalan Ketika motor berjalan Karena ini Menggunakan kabel Atau sensor Yang berfungsi ketika roda Berputar Atau motor berjalan Ini kabel speedometer Yang menjalankan Odometer Yang menjalankan ini Sedangkan ketika macet Ban tidak berputar Odometer tidak bertambah Angkanya Tapi mesin tetap nyala Dan kondisi macet itu Panas Oli rentan Menguap Jadi itu Tidak termasuk Hitungan yang 2000 km Tidak akan bertambah Saya mengalami Banyak kasus Loh kok oli saya habis Padahal saya setiap 2000 km Ganti oli Tidak pernah telat Saya membaca odometer ini Nah itu tadi Ketika Macet Odometer Tidak akan bertambah Jadi Mesin tetap Mesin tetap menyala Macet di Kota Seperti kita tahu Bisa lebih dari Satu jam Tidak Lima menit Atau Sepuluh menit saja Untuk Mengakali hal tersebut Agar oli Tidak kehabisan Jadi yang biasanya Ganti oli Setiap 2000 km Sekali Kita kurangin 500 Kita Kasih toleransi 500 km Berarti Robah yang tadinya 2000 Jadi 1500 Jadi oli Tetap Terjaga Baik Kualitas Dan Kuantitasnya Intinya Yang biasa Ganti oli 2000 km Bisa dikurangi Jadi 1500 Kurangin 500 Ketika Macet Setiap hari Kita Belum menyentuh 2000 Tapi oli Sudah habis Karena Macet Panas Oli menguap Itu saja Dari saya Jadi Kalau oli Sudah habis Jangan dipaksa Karena motor Akan berat Tidak akan kuat Itu saja Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Selamat menikmati